Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku yang berbahagia Minta mudahan hari ini Tambah bahagia, tambah barakah Dan tambah bersemangat untuk mencapai apa yang Anda inginkan Sahabatku, kalau saat ini kita mencari Siapa pemenang lari maraton pada Olympiade di Meksiko tahun 1998 di Google Maka kita akan sulit menangatannya Tetapi ada seseorang yang sangat dikenang Dan menginspirasi banyak orang dalam event Olympiade itu Ia bukanlah seorang juara Malah ia memasuki garis finish paling akhir Saat seluruh penonton sudah mau beranjak pulang Lari ini, setengah pincang berlari dengan susah payah Memasuki Stadion Olimpik Meksiko City yang telah mulai gelap Akibat insiden kabrakan fatal dengan pelari lainnya Pada awal perlombaan maraton Panitia telah meminta ia berhenti Karena lukanya yang bercecaran darah Tapi yang menolaknya Pelari ini bernama John Stephen Ahuari dari Tanzania Lalu setelah pertandingan Ada seorang yang bertanya padanya Mengapa Anda tidak berhenti ketika terluka pada awal pertandingan? Jawabnya Negara saya tidak mengirim saya 5000 mil hanya untuk memulai pertandingan Mereka mengirim saya 5000 mil untuk menyelesaikannya Hingga saat ini Hingga saat ini Ahuari menjadi inspirasi banyak orang di dunia Bukan karena ia memperoleh medali emas Melainkan karena komitmennya yang tinggi untuk menyelesaikan pertandingan Meskipun dalam keadaan cedera dan terluka Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan berhenti untuk mencapai impian Hanya karena kita mengalami sedikit cedera? Ataukah kita akan terus menerus berjuang Meskipun banyak tantangan dan fisik yang tidak mendukung Untuk mencapai garis finish atau garis akhir So, sahabat kesemuanya Keep fighting Always pantang menyerah Be the best person Saya Nirmah Nursyan Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa lagi